Bapak kami disukai Terima kasih Yesus Kalo berkati kami semua Oke ya Ini pintu yang sesak dan lebar Saya kapan-kapan mungkin saya repeat ya Supaya nanti benar merahnya kelihatan Masuklah melalui pintu yang sesak itu Oke Masuk Masuk kemana? Ke suatu tempat Lu mau diberkati Bukan kamu berubah Panggilannya masuk Ya nanti gak masuk kemana? Ya ke suatu tempat Yang menentukan kamu diberkati Tempat kamu berada Bukan lu aja siapa Udah ya? Ya understand? Bukan yang kayak diajarin banyak tempat Lu begini Kamu sekarang udah begini Udah terima Yesus Sekarang kamu jadi baik segala macem Ada urusan Masuk ke tempat Masuk tuh Masuk tuh Masuk ke tempat tertentu Lewat pintu Ngerti gak? Tuh masuk pintu Kamu dari masuk Lewat pintu Kamu kemana? Ke tempat tertentu Itu yang nentuin Gerti ya? Oke Dan dibilang Ada dua tempat Masuknya tuh bisa masuk salah Seperti yang sesak Dan lebarah pintu Dan luasnya jalan Menuju ke binasaan Dan banyak orang yang masuk Melalunya Jadi ada dua tempat Tempat yang benar Tempat yang ngawur Iya tau? Sesaklah pintu yang sempit Dan jalan yang menuju Ke dalam Dan sedikit orang dapatinya Jadi masuklah Menujukan satu tempat Oke ya Yang kedua Tempat itu Menentukan kamu diberkati Enggak Menentukan tempat itu Kamu dapat kehidupan dari Tuhan Atau dapat kebinasaan Bisa Hah? Merti gak? Cuma tempat Tempat hidup Atau tempat Bisa Cuma dua tempat Oke Berikutnya Tuh Dimanakah engkau? Kamu dimana? Tempatnya sama loh Kamu dimana? Bukannya itu Bukannya yang bahas Tahu tertanya Dimana? Adam Kamu dimana Adam? Di tempat Kamu Berasa berdosa Karena Kamu Dituduh oleh Pengetahuan baik dan jahat Dituduh Ya Atau Tempat Yang sama Kau dikasih Tuhan Dua tempat Yang mana? Mesti milih Kalau kamu berasa berdosa Dituduh Ya tau Kamu disini Kalau kamu berasa Mengerti bahwa kamu dikasih Tuhan Tuhan mengampuni gak? Dalam kasih Kasih menuntutkan banyak dosa Kasih memuduskan Kasih menolong Berdosa gak? Enggak Diampuni dong Jadi pilihnya cuman begini Disini atau disini Bukannya Bukannya di dua-duanya loh Kalau kamu di tempat Kamu tau Kamu dikasih Tuhan Kamu kudus dan diberkati Dan kalau Tuhan Kuduskan dan berkati Kamu tidak berdosa loh Enggak? Ya pun kamu Bersalah Enggak? Tanya tuh Yang jago-jago hukum Mana ini satu Mana lagi gitu ya Kalau di pengadilan Ada terdakwa Terus ada penuntut Ya Penuntutnya Penuntutnya Bilang Ini orang salah Harus hukum Terus hakimnya Ketok palu Dok Bebas murni Tanya sama itu Yang lawyer Yang didengar sama Dunia atau hukum Siapa? Penuntutnya Didengar gak? Bener Abis itu penuntutnya Boleh ngomong gak? Tanya nih Nanti Di pengadilan boleh gak? Kalau hakimnya udah bacain Gini Bilang Penuntutnya bilang Eh hakim Kurang ajar lu Salah lu Gitu boleh gak? Sama hakimnya Lu yang masuk lu Bener gak? Penuntutnya masuk lu Gue bilangin lu Penuntutnya Penuntutnya dibilang Demi hukum Kamu saya cabut lu Hakmu bicara Dan begitu aja Kamu masuk lu Bener gak? Penuntutnya begini Kalau berani ngomong Pecak Langsung Bener Itu penggina Tanya dia Berani gak? Kalau berani Dicabut lu Apa lu jaksa? Oh udah besok lu jadi Non jaksa Udah gitu aja Bener lu Apa kamu? Penuntut Abis itu kamu bukan Udah Kamu jadi orang biasa aja Udah gitu Makanya diem Tuh Jika hati neramimu Tidak meluduhmu Minta lah Apa saja akan diberikan Karena waktu itu Kamu terima Yesus sebagai Tuhan Tuhan sebagai Tuhan Mengasihimu Ini yang luntut nih Ya kalau di dunia Yang luntut itu Orang yang belajar hukum Namanya jaksa Kalau gak ada itu Hatimu Atau dirimu Yang sok jadi Belajar hukum Padahal gak pernah Masukui Kan bersatu duduk Kamu bersatu duduk Saya solok Saya solok Gitu Siapa yang nuduh? Hatimu Dan dianggap hatimu nuduh Dianggap hatimu udah paling bener Siapa yang kasih kamu kosong hatimu? Emang kalau hatimu Tuhan? Kalau Tuhan bilang bebas murni Hatimu Apa? Ya melu Mesti gitu Gitu gak? Kamu itu gak terpuduk Bukan karena grace Karena Tuhan mengasihimu Di dalam kasihmu Kasih menutupi segala doa Kasih Menutupi kebenaran It's not the grace No The love Love cover A multitude of sins Ya Jadi kamu dimana? Tuh Gimana lu? Masih terduduk? Atau Tahu Tuhan Mengambunimu? Be Dulu banyak salah Saya banyak salah dulu Iya 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 Tahu Dulu gue tau Gue tau Gue juga gak kasih tau Angka lu gak 10 SD kamu nyontek Udah nyontek pun Masih gak 10 SMB nyontek lagi Enggak 10 lagi Ya udah Udah gak apa-apa Di dalam kasih Tuhan Enggak Yes or no Kalau di dalam kasih Tuhan Kasih Tuhan Sempurna Ngerti ya? Kalau di luar kasih Tuhan You on You on Gitu Kamu Ya udah sendiri aja Gitu Oke berikutnya Dimana ya? Ingat loh ya Nothing to do with you Saya Bandung Saya Bandung Saya ini Ini Iya Oke Kamu dimana? Gitu aja Nah Habis itu Ada disebutnya Pintu Ada dua pintu Ya Pintu yang sesak Dan pintu yang lebar Kalau pintu Masuk ke tempat Ada pintu Itu berarti tempat itu ada Ada panjirnya Ada temboknya Bener gak? Nih Lihat ya Ini ada pintu Artinya apa? Tuh Ada temboknya Gitu gak? Ada pembatas yang lain Sehingga kamu hanya bisa melalui pintu Jadi tempat yang bener Sama tempat yang salah Dua-duanya ada tembok Tempat yang salah Yang ada tembok itu dimana? Yang gak enak? Penjara Penjara ada pintunya Tapi ada temboknya Yang berikutnya tempat yang bagus Dan enak Istana Atau paradise Si Lucy ingat ya Paradise itu ada tempat Pagernya ada pintunya Disini susah Disini kayak taman Itu paradise Taman Iran Ada temboknya Monas pun Kalian kasih tembok Nanti Dikasih pagar Monas Ini tau? Begitu Jadi bukannya hutan ya Gak ada pagar No Ada pagernya Itu kayak taman Taman paradise Paradiso Paradise Itu dari bahasa Iran Itu paradise Itu tamannya Iran Itu ada pagernya Ada pintunya masuk Atau istana Istana juga gitu Ada pagernya Gak tau Jadi tempatnya Dua-duanya ada pagernya Tempat yang sesak Yang pintunya sesak Ada pagernya Itu istana Atau kerajaan surga Tempat yang Lebar lah pintu Juga ada pagernya Pintunya lebar Tapi ada pagernya Kayak penjara Ada pagernya juga Dan banyak orang Di penjara tuh Disitu Di bawah Doktrin Yang kamu percaya Ya Nangkap ya Oke Makanya disebut pintu Habis itu berikutnya Pintu juga Berarti adalah wall Oke Nah Luaslah jalan yang menuju Kebinasaan Jadi dua tempat Diberkati Dan beri Dapat kehidupan Atau kebinasaan Cuma dua tempat Kalau kamu diagamawi Binasa Di tempat Kerajaan surga Hidup Menurut Sandah Tuhan Gampang kok Cuma dua pilihan kok Modar atau rak Wismillah Ya Oke berikutnya Nih Lihat ya Kan disebut kebinasaan Atau Kehancuran Ya Amsal Ya Kecongkakan Mendahului Kehancuran Dan tinggi hati Mendahului Kejatuhan Ya Pride comes before Distraction And Houghty Spirit Come before fall Gitu ya Something like that Ya Jadi yang Jadi kehancuran Dari mana Dari congkak Orang congkak itu pakai apa Pakai otaknya Gue jago Gue kaya Gue cantik Mirror 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 Wall Atau begitu Jadi bergantung Jadi hati-hati Dengan bergantung Pada pengaturan Baik dan jahat Akan ujungnya Kehancuran Kehancuran Bukan jatuh Hancur Atau binasa Lebih dalam Dia jatuh Begitu loh Kehancuran Ya Jadi kalau orang tanya Bagaimana dengan Israel Bagaimana dengan Amerika Udahlah yang sombong Ujungnya gue pengen Pegang babel Hancur Hancurnya kapan Bo Gitu loh Bukan jatuh loh Hancur Jatuh juga Tapi hancur Hancur lebih panah Sudah jatuh loh Nih lihat ya Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Kejian surga tau Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan Padang rumput Tuh murid Tuhan Masuk dan keluar Waktu dia di dalam Mempelai Waktu dia keluar Sebagai murid Dia keluar Terus masuk lagi Untuk bawa jiwa Ikan Dia ketok pintu Pencuri datang Hanya pencuri Dan membunuh Dan meminasakan Siapa pencuri Siapa pencuri Pencuri itu pun pakai Otaknya dia Terus pakai tangannya dia Untuk dapetin harta yang Bukan miliknya Bener gak Itu sama dengan pendeta Pakai pengetahuan baik dan jahat Ngajarin ke orang Untuk pakai pengetahuan baik dan jahat Dan tangannya Kesetiaannya berdoa begini Doa begini ya Tangannya begini Gitu-gitu ya Itu samanya kayak maling Malingnya siapa Itu malingnya jemaatnya Siapa yang ngajarin menjadi maling Itu yang di pulpit Gitu ya Kan pakai dua tau Maling Maling pencuri pakai dua tau Pakai otak Sama pakai tangannya tau Usahanya tau Nah itu Kalau kamu mau coba Teologi itu Pakai otakmu Teorinya dari teologianya Kemudian pakai usahamu Tanganmu Untuk dapetin berkatnya Yang milik Tuhan Kamu adalah Maling Dan kamu sedang belajar Dari gurunya maling Yang tamatan Sekolah Teologi Ngerti Pencuri Dan dibedain lagi Dan membinasakan Karena itu ujungnya salah Aku datang Supaya mereka punya hidup Dan mempunyai dalam kelimpahan Aku datang Jadi Yesus datang Ini Iman Itu datang untuk Bawa kerajaan surga Supaya hidup kelimpahan Di kerajaan surga Cuma ada kelimpahan Ini Bergantung pada Khusus akan Mawa kehidupan Yang berkelimpahan Jadi cuma dua Kehancuran Atau kebinasaan Dan Kelimpahan Yang pakai pengetahuan Baik dan jahat Mengutamakan itu Ini ayat Tuhan mesti setiap Pada ayatnya Pasti Dia tidak bisa Nganggal Dan Apsirannya Begini Guapan cinta Tuhan juga Pasti begini Itu siapa Itu yang lu Satu Yang lu gila semua tuh Padahal Gua cakin lu Ulangannya Tidak sepuluh Semua lu Udah nyontek Mesti gak sepuluh So Kayak begitu Lu kira Otak lu Siapa sih lu Kemati Benar gak Ayatnya begini Pasti begini Tuhan begini Lu ya Otak lu Baru segitu aja Ulangannya aja Udah nyontek Masih gak sepuluh So Gitu Makanya pengetahuan Baik dan jahat Itu cuman segitu Tau gak Ya Dikit-dikit Tahu yang baik Dikit-dikit Tahu yang jahat Bukan Bukan Mengetahui Segala sesuatu Lain loh Itu Tuhan Mengetahui Segala sesuatu Kalau pengetahuan Baik dan jahat Itu Semua Orang punya Pengetahuan Baik dan jahat Dan itu pun Gue belum pernah Ketemu yang Dari SD Sampai Universitas Sepuluh Semua Itu gue Belum pernah Ketemu Tapi kalau Ketemu yang Angkanya pas-pasan Jebel banyak Termasuk dia Dia Itu pun Jangan Tuhan Baik dan jahat Gue juga Tahu langkanya dia Pas-pasan Itu kebanyakan Orang yang Begitu tuh Tapi kalau Udah ngomong Ayat Pasti So Banget Kayak Otak Lu Pinter Banget Aduh Kebanyakan Itu ya Tapi dia SMA K1 Penambur Meskipun Gitu Kalau di sekolah Lain Juara Kali Kemagi Otak Pengatauan Segitu Pegangin Ayat Kayak Tuhan So Lagi Tanya Ayat Pasti Begini Kayak Ayat Jadi Tuhan Tafsirannya Jadi Tuhan Ya ampun Padahal Jantek Ulangan Lu Gak Bisa 10 Ya Coba Angkanya Lu panggil Semuanya Pendeta Yang Itu Coba SD Berapa SMP Berapa Angkanya Liatin Kalau 10 Semuanya Gue Mesti Gini Mesti Banyak Kekurangan Angkanya Otaknya Cuman Pas-pasan Gitu Bukan Mengetahui Segala Sesuatu Lain Kalau Bible Tuhan Lebih Besar Dari Hati Dan Mengetahui Segala Sesuatu Lain Mengetahui Segala Sesuatu Kalau Yang Angkanya Banyak Salah Itu Berarti Diulangan Belum Mengetahui Segala Sesuatu Mengerti Nggak Banyak Kemaki Otaknya Sosokan Di pulpit Ngoceh Kayak gini Padahal Itu Lalu berikutnya Luaslah jalan yang menuju ke binasaan Sempitlah jalan menuju ke hidup Kenapa Sempit sama luas Ada dua nih Jalan yang luas sama jalan yang sempit Kenapa luas Banyak Banyak opsi Banyak opsi Untuk Mampus Banyak opsi Untuk binasa Lalu berikutnya Kenapa Banyak opsi Berikutnya Sampai kita semua telah mencapai Kesatuan imam Satu iman Satu Pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kristus Kedewasan penuh Jadi kalau yang jalan sempit Teman satu Jalan Kristus Anak Allah Mesias Anak Allah Mesias Artinya apa Mesias Mesias yang kerja Kamu apa Nerimai Gitu loh Tau gak Ngerti gak Itu jalan yang mesias Ngerti gak Jadi kalau ada pendeta ngomong Begini Begitu Kamu harus begini Begitu Itu jalan yang setan Kamu yang berbuat Pengetahuan baik dan jahat Ngerti gak Tahu bedanya Indah Jalan setan Jalan setan itu apa Kamu jadi Tuhan Setan jago Bukan dia jadi Tuhan Loh Dia terlalu pintar Kalau dia menjadi Tuhan Orang yang bodohnya Mungkin gak mau ikut Gitu loh Dibilangin Kamu jadi Tuhan Kamu yang nentuin Loh Kena semua Pendeta yang nentuin Sekolah teologi Tuh udah S1 Tuh S2 lagi S3 lagi Pan pintar dong Kena loh Lengkap gak Caranya setan Begitu Kamu semua dirayu Menjadi Tuhan Masing-masing Jadi menolak Tuhan Melalui Menjadi Tuhan Melalui pengetahuan Baik dan jahat Itu jalan setan Dan jalannya di Teologi Kamu yang Jadi hebat Kamu yang berdoa Kamu yang puasa Kamu yang Punya kunci Buka Kamu yang Marvel Pecah Aduh Tembaga Aduh Gitu loh Tau gak Berketemu Kamu yang terbang Ketemu di udara Buset Lu kira Marvel ya Lu kira Marvel ya Kita bertemu di udara Buset Hah Hah Oh gak pernah denger ya Kita bertemu di udara Yang di udara tuh Prinsip of DR tuh Setan semua ya Eh Ada-ada gak Kalau lu Kita bertemu di udara Sama sekian Gila Itu zaman dulu tuh Ramako Tau gak Radio Ramako Atau apa tau Ampun-ampun Makanya tuh ya Jalan yang sempit Itu mengerti kebenaran Tentang anak alam Anak alam Kresias Tuhan yang bekerja Tuhan yang mengasihi Melalui Anak alam Melalui anaknya yang bekerja Gitu loh Kasih Tuhan Bapak Diwujudkan melalui Anaknya yang bekerja Kamu cuma nerima Itu Itu jalan yang bener Jalan yang sempit Artinya cuman Kristus Atau Mesias Gue sering tulis Mesias Kristus artinya Mesias Cuman Kristus tuh Kadang-kadang dianggap Orang tuh Last name ya Lu kayak Nama orang ya Misalnya Apa tuh Yudhoyono Bambang Yudhoyono Yudhoyono tuh dianggap Kristus dianggap kayak begitu Kristus tuh bukan loh Nama jabatan loh itu Bukan Nama jabatan Mesias CEO Mesias Direktur Itu jabatan Kristus artinya Mesias Yang diurapi Yang diutus Untuk melakukan Satu hal Jadi bukan Last name Nanti gak Bukan nama keluarga Jadi bapak namanya Bukan Kristus Bapak Kristus Terus anaknya Yisus Kristus Lu kira Belum Jowo Kira gak Bukan Bukan marga Siman Juntak Gitu loh Nanti gak Gue bisa kasih tau loh Karena orang tuh Lihatnya Saya percaya Kristus Gue bilang Lu gak percaya Kristus Lu pikir Kristus Siman Juntak Atau Tobingnya Kristus jabatan Kalau lu percaya Kristus Artinya Lu percaya Dia yang diurapi Dia yang dikerjakan Ngerti gak Saya di pulpit Saya gak Kalau di pendatai Ya Filip mantap Gue diurapi Kalau gue Saya gak pernah Pakai Hongki diurapi Gak ada Gue pakainya apa Kristus diurapi Di dalam hongki Anggap gak Gue gak pake Urapan Tuhan Ke hongki Meskipun Tuhan Urapin gue Gak pake itu Gue pake Urapan Kristus Di dalamku Lain Lu kalau dipanggil Lu Urapan Kristus Itu selengkap Sempurna Dan di dalammu Ya Makanya Kalau kamu tau Nabi palsu Tuh Gini semua Semuanya tuh Ya ampun Lu Kelas banget Tau gak Saya Mana-mana Gue pake Urapan Kristus Dalamku Urapan Kristus Dalamku Terus Urapan Kristus Ada yang bilang Urapan Kristus Gak sempurna Ya ada tau Kalau yang bilang Begitu Ya gak peduli Belum selamat kok Begitu kok Dia belum percaya Ya sudah Gak apa-apa Gitu kok Kok pake itu saya Urapan Kristus Dalamku Jadi saya Bukannya saya Gak ada sayanya Gue murid kok Yang hebat Kristus gue kok Gue cuman pake Nah itu Mesias Pengetahuan yang benar Tentang Mesias Anak kalah Mesias Kalau pikirannya masih Hmm Saya begini Saya dipanggil Saya punya panggilan khusus Panggilan khusus Ya Ya lo pake Panggilan khusus Eh gitu aja Kalau aku Panggilan Kristus Di dalam hongki Enak tau Lengkap gak Lengkap gak Itu bedanya disitu Kristus yang pekerja Nah kalau jalan yang luas Sehingga kita bukan lagi Anak-anak Yang diombangkan oleh Rupa-rupa Angin pengajaran Oleh permainan pasu manusia Dalam kerincikan mereka Siapa sih Angin pengajaran Itu yang ngajarin Di pulpit itu Rupa-rupa Angin apa Ya itu doktrin macam-macam Kalau Detilin doktrin Sampai dunia berakhir Gak bisa Melahirkan doktrin terus Doktrin apa Grace Calvin Pentecostal Apa lagi Martin Luther Keselamatan menurut Luther Keselamatan menurut What the hell Gitu gak Reform Injili Nanti bikin apa Kuok Apa Kuok Gitu Kuaker Nanti apa yang ketawa Ketawa Apa Aduh Dan semuanya bikin aneh-aneh Nanti bikin lagi apa Bakteran Lalu bikin lagi apa Mboh Kemakmuran Bikin aja Iman Iman Apa lagi Bayar harga Teologi Semuanya teologi Bikinan manusia Semuanya 100% Like all Ngawur Nah sempurna Karena Apa Yang bener Cuma satu Anak Allah Kristus Yang lain apa Kan bukan Kristus Iya kok Ada ya Jadi Apa Aliran Roh Kudus Aliran Yahweh Aliran Iman Waduh Sembuh Kabeh gitu loh Aliran Kesembuhan Aliran Kemakmuran Nah itu semua tuh Makanya jalannya lebar Semuanya masuk jurang Ya udah tau ya Lebar Lu bingung lu Sebanyak orang mau jadi muridnya roh kudus Roh kudus aja gak ngajarin begitu loh Roh kudusnya gak jadinya jadi murid Kristus Dia sudah berbicara-bicara atas dirinya sendiri Tapi atas Apa yang telah kuajarkan padamu Roh kudus aja gak jadinya Mengenai Kristus Tapi di karismatik Dia jadinya roh kudus Gue bingung loh Kok lebih pintaran Lebih kimpiran pendeta ya Dari roh kudus ya Supaya penuh Lu pikir waktu dibatis Oh gak sup Tapi belum penuh Lu kira roh kudus tuh apa ya Bensin gitu ya Ring isinya separoh gitu Pribadi Trinitas Oh jadi waktu di Baptis lu terima kepalanya Apa yang gue bilangin Itu aljaran pengajaran tuh Dicat Kayak bensin tuh Ciyu Gitu kayak Chinese Ciyu Yang penting tuh ya Berubahlah oleh Pembaruan budimu Eh otak lu Berubah semua tuh Tidak ya Maka kau akan Mengerti dan Itu Kendak Allah Yang baik Menyenangkan dan sempurna Yang perlu berubah apa Tuh Nih Waktu ini berubah Udah beres You're mine Pikiran Kendak Keinginanmu Lu mau kaya Mau cantik Mau apa lagi Boleh Semua gak apa-apa Dikasih semua sama Tuhan Anak berkati Diberkati Lu damai Lu apa Oh ya semua dapet Tapi Belum kendak loh Kendak Jangan ngatur ya Anak gue kaya Karena begini-begini Karena kawin Sama istrinya pendeta Atau apa Wadah Lu gak bisa begitu Lu mobilnya Porsche Banyanya biru Apa Lu gak bisa Tuh udah ngatur Ngerti gak Keinginanmu Lu mau apa Kasih Lu jangan milih ya Gue mau apa Suami gue kaya Cluny Kayak Apa Josh Cluny Terus Ngerti gak Itu kendak Itu udah planning Udah jalan Ngerti gak Kendak Kan jadi Keinginan Bikin planning Atau kendak Terus jalan Esekusi Ya tau Dari planning Ini dua ini milik Tuhan Keinginan gak Gak apa Gak apa Iya dong Pikiranmu Bukan pikiranku Jalanku Lebih tinggi Dari jalanmu Keinginan gak Gak apa Bergembiralah Di depan Tuhan Maka dia akan Memberikan Apa Yang ada Dalam hatimu Keinginan gak Gak apa Mau kaya Mau cantik Mau apa Sehat Go 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 It's alright Jangan Gendak ya Jangan Nge plan Ya Kau Salu Kalau aku tuh Gak nge plan Sama Tuhan Kenapa Gak nge plan Pasti salah Disebutnya Pikiranku Bukan pikiranmu Ngapain Gua pikir Gitu loh Cuma minta Minta apa Kalau mau bener Minta aja Kamu gak ngerti Kamu gini Atau minta apa Kalau lu Ya karena Jangan surga Semua Karena Tuhan Gimana Ya bener Gue gak bisa kasih Dikit-dikit ya Kenapa Maluin sama gue Kasih gue Gak bisa Separuh-separuh Yang bilang Bahwa kasih roh kudus Separuh Terus Mesti di charge Itu kan Itu kan Sinode Bukan gue Nanti yang Bukan gitu Mana bisa Kasih Separuh-separuh Nasi Nasi Separuh-separuh Mana bisa Ya Oke ya Jadi itu ya Nah Berikutnya Banyak orang Yang masuk Melaluinya Banyak orang Ngawur Jangan bingung Gereja besar Akan ngawur Kebanyakan Jangan bingung Dibacain Sedikit orang Yang mendapati Jalan kehidupan Yang bener Jadi yang di-preaching Sama saya Sama kita ini Minoritas Gue kasih tau dulu aja Yang dapat berkat Kerajaan surga Diberkati luar biasa Minoritas Yang selamat Banyak Yang dapat Berkat gede Di kerajaan surga Minoritas Gue udah bilangin Sama kayak Itu Sedikit orang Orang kayak lu sedikit Sudah dipilangin loh Tuhan Gue gak Saya tuh gak mau Udah Gak kake pikiran Terima Udah terima aja Udah gak tau Kalau yang lawyer Kenapa sedikit Dia batin Tuhan Dia tanya Tuhan Gue ngapain Kalau gue gak mau Sedikit ya sedikit Banyak kayak banyak Bar gitu loh Ditidur pulas Jadi hanya sedikit Yang akan tau Jalan Tuhan Kekerajaan surga Yang penuh berkat Kehidupan dari Tuhan Tapi banyak orang Pertanya selamat loh Yang akan jalan Di jalan teologi Manusia Buatan manusia Yang menuju Kancuran Ya Itu ibaratnya Mereka gak langsung Tenggelam Itu ibaratnya Kayak di laut Anggamawi Megap-megap dulu Baru mampus Gitu loh Tenggelam Terus dikasih Angin Kenceng Angin-angin Pengajaran Kalau mengajar Pakai apa Pakai angin Oh Angin loh Ngomong Wah 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 Terus bikin Ombak Agamawinya Lautannya Kenceng Habis itu Orangnya makin Pusing Lama-lama Ya Binasak Begitu Angin-angin Pengajaran Bikin lautnya Laut Agamawinya Angin-angin Pengajaran Dari mana Dari Pendeta Nabi Palsu Nah Wah Bobo Bobo Gitu Sana pake speaker Abis itu orangnya Yang di dalam laut itu Gelin 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 Sampai akhirnya Ya bener Ya berikutnya Thomas ya Ini saya ke Yohannus 14 Terima Kata Thomas Kepadanya Tuhan kami tidak tahu Kemana engkau pergi Jadi bagaimana Kami tahu Jalan ke situ Karena Kerajaan surga Adanya dimana Ini tempat Kerajanya ada Yaitu Kristus Bingung Thomas Kata Sebenarnya Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Artinya apa Eh Kerajaan surga Di depan Lu Gitu Karena aku Raja Dek Tidak seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melayu Aku yang pegang Pintunya Dimana aku ada Bapak ada Gitu Pintunya melalui saya Itu di depan Gitu Jadi sudah sampai Terus bagaimana Ya tiga Rahasian Iya toh Kalau enggak Kayak orang buta Udah tahu rumahnya Kayak si Sodom Gomorrah Itu di gereja Semua Sodom Gomorrah Pegang-pegang Gitu Gak bisa masuk ke rumah Yang ada dua malekat Itu orang kudus Dan Yesus Kedua itu Ke Di dalam Bahkan gak bisa Dia gak ketemu Gak tahu rahasianya Karena buta Buta Ada pengetahuan baik Dan jahat Gak bisa tahu Pintunya Masuk Gak tahu rahasianya Nah rahasianya apa Nombor tujuh Sekiranya kamu Mengenal aku Kalau lu kenal gue Lu tahu Kalau enggak Pasti Juga mengenal Bapakku Sekarang ini Kamu mengenal dia Kamu telah melihat dia Gitu Jadi sedikit Yang tahu Jalan ke kerajaan surga Jangan bingung Yang Yang teologi Wih Rahasianya Jalan ke kerajaan surga Hanya bisa didapat Melalui pengenalan Akan Kristus Apa pengenalan Kristus? Mesias Kristus itu Mesias Bukannya Simanjuta Tobeng Saragi Bukan ya Bukan nama akhir Gue selalu ulangin Orang pikirannya Kristus itu Saya Kristus Kristus itu bukan nama Jabatan Yesus nama Kristus bukan Jabatan Jadi Yusuf dan Maria Tidak pernah kasih nama Yesus Kristus Dia kasih nama Yesus Kristus itu nama Jabatan Dari Tuhan Mesias Kristus Kristus Ya Bahwa dia yang bekerja Dia yang nolong Dia yang apa Segala macem Jadi Melalui itu Mengenal dia Mengenal Kristus Bahwa Tuhan yang bekerja Kamu hanya nerima Dan Tuhan berikan Kerjaan surga Dan karena dia sempurna Kerjaan surga nya Udah datang Dia juga yang kasih tau Rahasianya Asal kamu mau denger Gitu lah Semuanya dia Gitu loh Itu Terus kerjaan nya apa Dia terima kok Gitu loh Ngerti gak Cuma nerima Kalo nerima tuh Gak ada usaha Cuma nerima Kalo nolak Itu begini Kalo gak percaya Liatnya cewek Kalo dicoba Mau dipacarin Sama laki Dia tolak Alasannya banyak Kalo terima Melenggai Ya tau Coba loh Gue harus liat Betul Kalo mau liat tuh Lebih keliatan Itu karena tuh Wujud dari Ini Kalo dia tolak Usahanya banyak Kalo dia terima Dia diam aja Nah gitu Ya Jadi Jadi tidak bisa Sekiranya kamu Mengenal Aku Bukannya Sekiranya kamu Belajar di STT Belajar teologi Doktrin Calvin Doktrin Luther Doktrin Arminian Gak ada tuh Udah ya Jadi bukan melalui Kehakilian teologi Dalam mentahsirkan Ayat menulut Ilmu taksir manusia Lu kasih gue Teologi yang mana Gacau Even Martin Luther Yang paling dibilang Bapak Bapak apa tuh Bapak Gerja Reformasi Gue bilangin Apa Teologinya Solah Kristus Solah Fide Solah Solah apa lagi Skriptura Gue bilangin Kenapa sih Nolak-Nolak Solah Kristus Lu kan kayaknya Equal Lu mikir Itu loh gue bilangin Bukan Martin Luther Gak selamat Lu jangan mikir Teologinya hebat ya Lu Artinya apa Itu sorry ya Orang Israel tuh Pake skriptura Go to hell Kok gak tau lu Gak Jadi Solah-solah Kenapa gak satu aja Orang saya F Gue gak begitu loh Solah Kristus Kamu diselamatkan Melalui Kristus Titik Kamu buta huruf Gak ngerti Skriptura Wess Ropopo Bener gak Ya Ngerti ya Gak tau grace Ropopo Dapat sumbernya grace Yaitu Kristus Gak ngerti iman Gak Popo Kristus sumber iman See you see How stupid Is it Teologian Sok pinter Padahal ulangannya juga Yulilah Ya Oke Nah Jadi ini saya udah recapin Oke berikutnya Nanti slide Nah tuh Ada dua tempat ya Dua-duanya ada pintu Dan tembok Yang satu istana Raja surga Disitu ada kehidupan Dari Tuhan Disitu Pintunya Jalan sempit Kenapa Ya cuman satu Jalan Kristus Mesias yang bekerja Kristus Bukan Saragi Bukan Siman Juntak Bukan Tobing Bukan Apa Panggabean Gitu ya Mesias yang bekerja Itu artinya Mesias You believe in Kristus Lu berarti Secara itu Beracaya Kristus yang berikan semua Dan dia yang diurapi Not you Yang diurapi Untuk menyelamatkan Roh Allah Ada padaku Untuk membawa Kabar Semua Itu siapa Kristus Ya Sedikit yang tahu Jangan bingung Kalau sedikit yang tahu Kalau minoritas Ya Dan semuanya melalui Kristus Termasuk Bahwa Kiwa Untuk mengerti Ya Melalui Kristus Tentanya gak Susah-sosah Sangat Begitu Ya Nah ini Yang jalan Apa Tempat yang lain Tempat yang lain Itu apa Penjara Ada pintunya 2D lagi Ya Ada temboknya Yang masuk Banyak banget Binasa Jalannya luas Masuk Berbondong-bondong Dari segala jenis Senudah Nah itu Jalannya Jalan agamawi Yang mendasarkan Pengetahuan baik dan jahat Berbagai-bagai Teologi Ya Nanti bikin terus Dulu ada The Quakers Ada The Quiet Wih Nanti apa lagi Aku gak tahu Ya Ada lagi Yang apa Pasti ada Bikin macam-macam Kamu diberkati Kamu harus Ke Israel Harus Siarah Whatever Manusia itu Bukinnya Banyak yang mengikuti Yang kaget Dan itu semua Dasarnya yang tadi Tafsir Pakai otak orang Ya Sadar Itu orang Gitu Oke Jadi ini dua pintu tempat ya Ini makanya tempat Jadi ujungnya terlihat gak Tadi itu Akhirnya ke tempat Pilih tempat Kamunya gimana Gak apa-apa tuh Begitu loh Kenapa Di tempat karya surga Yang bodoh Diberkati Sehingga akhirnya Diberkati Yang berdosa Diberkati Sebelumnya Bukannya Bukannya itu Dua diampunin dulu Dikuduskan Eh masih Makin tambah benar Gitu loh Kenapa Pikirannya ini benar Bergantung sama kasih Tuhan Kalau yang di tempat Penjara Agamawi Dia pikir dirinya benar Gak ada Semuanya rusak Otaknya semuanya Racun Kenapa Pikirannya diri sendiri Saya berdoa Saya berpuasa Saya begini Saya Itu yang Berdosa tuh yang itu Itu yang salah tuh Ngerti gak Jadi kasarnya kayak Orang agamawi Gue suci Lalu suci Yang paling berdosa di dunia Ya lu itu Karena saya Ngerti gak Jangan ada padamu Ilang lain di hadapanku Tuh melanggar Jangan membuat patung Bagimu Jangan membuat patung Sampai dia Patungnya dia sendiri Seperti yang ada di Atas bumi Di bumi Dan di bawah bumi Ini dia lagi Gitu Jangan menjemput nama Tuhan alamu Dengan sia-sia Sebut nama Tuhan Tapi yang ditinggikan dia Sebut nama Tuhan Tapi duit masuk Serius Kuduskanlah hari sabat Dan ingatlah Apa Kuduskanlah hari sabat Ya tau Hari minggu Bukan menguduskan Meninggikan Tuhan Meninggikan teologi Meninggikan diri sendiri Meninggikan gereja Kalau lu menguduskan hari sabat Ya lu Meninggikan Tuhan Gitu lu Kuduskan hari sabat Kudusin apa Mencemarkan Rema itu BS Gini ya Kalau kamu Di perjanjian lama Dan banyak sekali Pendeta-pendeta di perjanjian lama Alias belum kenal Kristus Di perjanjian lama Belum ada Kristus Makanya disebutnya Nabi Nabi menjadi jubil Tuhan Menyampaikan hal-hal yang baru Setelah Kristus datang Sudahlah genap Gak ada lagi yang baru Makanya Kristus tidak panggil Petrus Lu jadi nabi saya Terus Lu sih Kamu jadi nabi Kristus Nabi ya Yang dipanggil apa Ikutlah dia jadi muridku Nabi ya Jabatannya ganti nama Nah bedanya nabi Nabi sama murid apa Nabi Menyampaikan hal-hal yang baru Dari Tuhan Jubil Tuhan Murid Kristus Murid Kristus Gak nyampein hal yang baru Namanya murid 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 tempuh nyampaikan hal-hal lama Tapi murid Tuhan ngerti Nabi Nyampein hal baru Disini gak mudeng Karena belum ada Kristus Lengkap gak Jadi yang ngomong Nabi-nabi-nabi Palsu 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 Gitu lupa gak Di perjanjian baru Tidak lagi disampaikan Hal yang baru Apa yang aku lihat Dan aku dengar Karena kenapa Udah sempurna Udah lengkap Tapi yang menyampaikan Murid Kristus Mengerti Kalau di perjanjian lama Nyampein hal baru Tapi yang nyampein Dari sendiri Gak ngerti Karena belum ada Kristus Belum lengkap Lengkap gak Nyampein hal baru Tapi orang Gak mudeng Kalau murid Kristus Tidak lagi ada yang baru Namanya murid Ngerti gak Belajar yang ini Gak ada yang baru Rema itu apa Apa Baru toh Eh sepulang Baru kenapa Kalau bilang baru Berarti Kristus Gak sempurna Berarti Mesti ada yang kurang Berarti Bukanlah Sudahlah gelap Sudahlah gelap Popomu Udah rema lagi Hah Nah iya toh Makanya kamu Kalau udah ngerti Ngerti toh Yang ngomong Ah Nabi Palsu Nabi Palsu Gitu loh Hah Tak apa Murid Tidak ada yang baru Apa yang aku lihat Dan aku dengar Lengkap Karena Kristus Lengkap Dan ditambahin Bener gak Siapa aja yang ngurangin Atau nambahin Awas lo Kan begitu Siapa yang nambahin Pendeta Siapa yang nambahin Teologi Awas lo Gitu ini Ya embo Urusannya Tuhan Masuk neraka Apa enggak Embo Buat saya Bukan urusan saya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Jangan ketipu Kalau gue He 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 Ketawa tuh Palsu Ketawa tuh Palsu lagi Apa Iya Nah iya Itu Kisusnya dicabut lah Dipakai ayatnya Kisus hilang Pakai perjanjian lama Harus begini Perjanjian lama Hey Alkitab lo berjanjian lama ya Dasar lo orang yaudi Itu bukan sih Itu Kisusnya dicabut Gimana Bacanya gak ngerti Itu dikurangin Dikurangin apa Kristus Dikurangin Kurang asem Mereka Jadi bagi Berdualah Senantiasa Caranya gimana Berdualah Terus gitu Wih Berdua lo ngaco Berjemjem Gitu loh Kenapa Kristus Tidak Kalau yang bener Kristus Kita ngaco Dia berjembener Iya Iya Yang bersyafaat Mengerti gak Makanya tuh Kalau kamu Dikurangin Kristusnya Waduh Kamu matilah Matilah semua Yang menjalani Alkitab Berdua Senantiasa Mati semua loh Kamu yang Kamu yang Berarti Kamu sendiri Sendirian Gak boleh makan loh Gak boleh minum Gak boleh Kamar mandi loh Berdua terus 24 jam 7 hari Mati gak lo Kalau di dalam Kristus Kristus Dalammu Kamu bergantung Sama kasih Tuhan Tuh Di dalam Kasihnya Dia berdoa Untuk kamu Romah 8 27 Enak Endang Kamu memenuhi Ayat itu Karena bergantung Sama Kristus Enggak Mbak Orang-orang yang Pantakostel Karismatik Lu kira Melanggar Semua Di orang Senantiasa 24 jam Ya Loh Prank All time Bahasa Inggris All time All time Lu apa Usah kan gak bisa All time All time Janikannya Ayatnya Tapi Kalau Dicabut Kristus Ya Keluarnya Begitu Dikurangin Dikasih Kristus Dia Melalui Melalui Kristus Kalau Sendiri Ya itu Mereka Yang Soal-soal Bidanya Memenuhi Memenuhi Apa Lu Hanya Tiap Kali Ngamur Lu Bersyuk Doa Syafat Untuk GBI Lu Kenapa Lu Membedakan Lu Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Lu Melanggar Lu Melanggar Lu Melanggar Lu Kriminal Lu Udah Gue bilangin Banyak Kalau Gue Mau Ngecek Kayak Begini Melanggar Banyak Jadi Pendua Syafat Itu Melanggar Semua Ya Tapi Tuhan Gak Hukum Gak Gak Sayang Dia Sayang Nah itu Kamu Jadi Saya Saya Pakai Pengetahuan Baik Yang Jahat Saya Saya Bisa Evaluasi Saya Bisa Namanya Eksamen Saya Bisa Tapi Gue Gak Bilang Apa Gue Gak Apain Gitu Aje Gitu Tapi Gue Bisa Ngukur Dan Rindu Untuk Mereka Dapat Kejangan Surga Soal Gitu Itu Pengetahuan Baik Yang Jahat Dipakainya Gitu Bukannya Apa Mereka Kayak Begitu Terus Apa Kita Jadi Sombong Gue Gak Sombong Gue Pendingin Kristus Bang Gak Kalau Saya Lebih Baik Karena Kristus Saya Di Dalam Kristus Saya Gak Nolak Saya Menjadi Lebih Baik Karena Kristus Bukan Karena Gue Gitu Loh Karena Tempat Berada Bukan Karena Aku Gitu Loh Loh Aku Enggak Suci Saya Diberkati Karena tempatku Aku Di Kerjaan Surga Gitu Loh Kayak Anak Dimana Kalau Di Dalam Rumah Bapak Ya Diberkati Buka Kulkas Ada Boleh Mamanya Bantuin Mau Minta Nggak Minta Ya Terserah Bisa Dapat Makanan Minuman Dapat Semua Dapat Di rumah Ada Entertainment Ada Anjing Gitu Tapi Kalau Di Luar You On You On Kalau Di Luar Mau Makan Bayar Mau Minum Bayar Apa Bayar Lu Begitu Makanya Kalau GBI Teologi Bayar Harga Segala Macam Itu Jangan Aneh It's Right For Them Cuma Dia Bayar Bayar Nggak Dapat Dia Di Luar Soalnya Dia Bayar Dia Tetap Nggak Dapat Karena Di Luar Bener Dia Harus Bayar Dia Harus Mampus Dia Harus Kejaan Keras Sampai Sampai Habis Kenapa Nolak Keluar Tempat Konsekuensinya Tentu Pelakuan Itu Juga Tidak Dapat Tidak Bisa Bayar Berkat Tuhan Berapa Jadi Itu Semua Ini Kayak Gini Kita Yang Disini Enak Tempat Istana Di Tempat Itu Dapat Hidup Di Tempat Itu Jalan Jalannya Sempit Karena Cuman Apa Ya Kristus Sampai Satu Jalannya Jalannya Mesias Kristus Yang Kerja Kita Melu Menjalan Ikut Terima Sedikit Yang Tahu Pengohokian Oleh Kristus Kerja Surga Wih Dikit Saya Saya Ngomong Kalau Saya Honki Luar Honki Ketemu Orang Yang Seperti Saya Di Jalan Ini Kajian Surga Ngerti Satu Orang Aduh Gua Happy Kalau Orang Itu Lebih Tahu Dari Gua Gua Lebih Happy Lagi Kalau Ketemunya Lebih Dari Satu Lebih Happy Lagi I Don't Think So So And Gua sama Rosmo Nggak Keliling Dunia Loh Gede Cegede Gua Pernah Afrika Amerika Hongkong Australia Singapura Udah 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 Tuhan Sampai Ini Tapi Emang Sedikit Privilege Yang Dikajian Surga Dan Lu Dikajian Surga Satu Step Lu Jadi Murid Cuma Pakai Love Waduh Itu Dia Itu Lu Bisa Berkatin Orang Lain Lu Bisa Bikin Orang Miskin Jadi Kaya Orang Itu Dia Lu Bisa Bikin Whatever Tapi Bukan buat Kamu Kamu Dari Tuhan Power Ya Ya Makanya Jadi Murid Yang pertama Kali Yang diberkati Oleh Murid Abraham Anaknya Makanya Hidupnya Abraham Ishak Ketawa Terus Dibilangin Bapak dan Mamanya Ketawa Juga Jadi Kehidupan Di kerajaan Surga Sebagai Murid Anaknya Keluarganya Ketawa Yang Agamawi Ismail Nangis Bapak Tuh Gerejanya Dulu Keluarganya Si Santi Jagonya Nangis Ismail Agar Nangis Tau ya Ismail Nangis Tau Yang Ismail Kurang air Nangis Dipandang Guru Nangis Tapi Tuhan Tetap Sayang Loh Ngerti Nggak Ingat Ishak Ketawa Saranya Setelah Ishak Ketawa Abraham Ikut Ketawa Nggak Nggak Bedanya Tuh Yang di Kajian Surga Mempelai Murid Ketawa Yang Agamawi Jago Nangis Apa Cinetron Nangis Gue serius Serius Gue kasih tau Nangis 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 Nanti akhirnya Nangis Sampai di surga Mesti nangis Yang gue bilang Si Yohanes Ditanyain Yohanes Kamu tau gak Siapa itu Siapa ya Sama penuh tua-tua Di surga Mereka semua Berbaju putih Nangis Masuk surga Kemudian Tuhan Bilang Tuhan Hapus Tuhan Hapus Kenapa Karena masuk surga Nangis Semua Siapa Ya itu Gereja itu Gereja tangisan itu Agamawi Masuk Akhirnya selamat Mewek Semua Nangis Baru di surga Di Benerin Gue gak tau Benerinya Satu tahun Lima tahun Semua tahun Gak disebut Buatnya sekali Multitude Nangis Tuh disini Terus Tuhan bilang Akan dihapus Banyak gitu Diga-diga-diga Menjubel Nangis Memang jagunya nangis Nah jago pernah sambil Oke Terakhir Selain terakhir Nih ya Yang menentukan Apa kita hidup Diberkati atau tidak Adalah Bukan kehebatan kita Tetapi Dimana kau Diberkati Diberkati Sudah gampang aja Nothing to do with you Lu UI Gacamada Who cares Gitu aja Dimana Di brand Di con Ya Nanggap ya Gampang Sama Tuhan Enak Lu di neraka Atau di surga Di kerajaan surga Atau di kerajaan manusia Udah segitu aja Gampang Gampang Sama Tuhan Terhasil Terhasil Makanya gak bisa sombong Gak bisa sombong Ya apa Prestasi Mau gak ada Tapi gak bisa gagal Kalau gue preaching Di luar Saya gak bisa gagal Wih mau dikira sombong Emang gue bohong ya Gue gak bisa gagal Yang preaching juga Tuhan kok Bukan gue Gak bisa gagal Tapi saya gak bisa juga Posting Karena bukan saya Yang terdekati Gampang Aku mau di luar Gak bisa gagal Tapi juga gak bisa Sombong Kenapa Bukan gue Bukan tanganku Bukan mulutku Bukan badanku Gue cuman kerelaan hati Kaki Itu pun diurapi Cuma makanya Apa itu Kakinya diurapi Di cuci Mulutnya gak Badannya gak Badannya gak Tangannya gak Kenapa Bukan mulutmu Bukan pikiranmu Bukan tanganmu Di pulpit tuh begitu Ya bener It's not you Kamu cuman kaki Kerelaan hati Itu pun Mesti diurapi dulu Mesti di cuci bersih Makanya gue Kalau pergi kemana-mana Wah bener-bener bisa gagal Wah gak ada Gue istilah gagal None Never Tapi posting Juga gak Kenapa Bukan gue kerja Soalnya Oke ya Kita tinggi Bapak di surga Terima kasih Sesuatu Segala berkatmu Kau memberkati kami semua Dengan kerjaan surga Dalam nama Muka kami berdoa Amin Terima kasih